kali ini saya mau membagikan fitur secara langsung melon loader ya guys ini versi 1.6 ya guys soalnya banyak yang nanya bang caranya cara install melon loader gimana bang ini saya buatin fiturnya ini kita akan update di versi 1.6.1 ya ini mod bari nih pembaruan dari versi sebelumnya yang 1.5.2 itu karena banyak book sekarang itu booknya ada di apa itu udah di hilangin sekarang udah ada terus ada ya bak nih bak mosnya ini loh ini sekarang sudah bisa hilang sekarang oke tanpa berlama-lama kita langsung aja ya pertama yang harus kita logikan adalah kita download dulu download dulu kita download dulu apa itu namanya modnya itu ada di sini ini ini kita ada di link di ding discord blognya melon loader jadi kalian harus punya discord dulu guys sebelum mau menginstallnya ya biar nanti kalian mudah aksesnya ke dalam menggunakan aplikasi modnya ini aplikasi anunya itu di download bisa tapi nanti di deskripsi udah kasih tau nah hasilnya nanti kayak gini guys kayak gini kayak gini nanti kalian tinggal ekstrak aja ekstrak dan ekstrak terus abis itu kalian pilih penyimpanan kalian gimana kalau saya udah simpen di melon ya disini tapi disini udah udah saya install jadi aku udah perlu oke lagi guys oke kita kita kembali oke oke guys setelah kalian ekstrak udah hasil downloadannya akan tampil seperti ini guys akan tampil seperti ini akan tampil seperti ini cuma 4 ini ya ini dari sini dari sini ke sini nanti ya kan ini akan ekstrak kayak gini cuma ada 4 aja jadi ini mungkin nih yang yang penting itu nanti kalau aku udah ekstrak itu adanya cuma ini 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 dan ini ya guys ya cuma item ini kayaknya ini hasil hasil instalanku tak kemarau yang aku install tadi ini nggak penting jadi kalian harus install dulu tapi kalau kalian yang nggak bisa dibuka setelah install kalian harus pakai ini guys ini visual ya visual ini buat apa ya ya apa itu namanya buat PC kalian kayak di yang kayak 64 atau 86 atau ini tergantung PC kalian guys untuk cara mengetahui PC kalian anunya berapa ini kalian tinggal ke PC aja nih di PC kalian klik kanan iya kan to properties ini nanti secara nanti akan muncul nah ini yang dimasuk sistem tipe ini kayak gini guys prosesornya 64 berarti kita pilih yang 64 kalau lewat Windows kalian tinggal ketik run aja nah disitu habis itu dik diak diak habis itu kalian oke aja nah sekarang beberapa saat apas lang beberapa saat pasti muncul nah ini ya ya yang ini nih tuh yang dimasukannya 64 Bits ini kalau yang 32 meters 32 bit pilih yang bawah kalau yang 64 bit ya pilih yang atas tadi soalnya itu yang gak bisa udah install main loader tapi gak bisa dibuka karena saya bisa jadi gak perlu nanti tinggal di klik kanan habis ini kayak gini kalian tinggal install aja install berhasil habis itu nanti dia akan minta reset di restart PC ini habis itu udah kepasang kalau yang gak bisa ya kalau yang bisa gak usah gak apa-apa saya hilangin dulu habis itu kita ke melon loadernya kita install ya kita mulai install pertama pertama kita install ini dulu ini melon loader installer kita install nah habis ini gimana cara installnya bang gampang kita nanti masuk installnya disini kan kita klik select ya kita harus kita harus ke ke stumble nya ini kan kita udah di stumble nya nah kalau kalian gak tau posisi stumble nya kalian tinggal ke steam ya kan ke steam ini di klik kanan habis itu kalian ke ini guys ke manage habis itu ke browser local file ya kan nah kalian klik aja ketat oke nah nanti disini otomatis akan kalian akan ke otomatis ke stumble nya langsung ini kalian tinggal klik klik kiri nah ini tinggal kalian copy aja tinggal kalian copy tinggal kalian copy habis itu kalian ke ke nemz nya lagi 所oka install nya lagi ke melon loader nya ini nah ini kita silang dulu nah ini tinggal kalian ini ini kan kalian kesini tadi ini kan sebelumnya belum ada ya sebelumnya ini disini gitu ya ini kalian tinggal klik sini habis itu kita paste disini kita disini klik klik kiri habis itu enter aja ini otomatis ke stumble nya habis itu kalian ini aja klik stumble nya klik open nah habis ini ini langsung kalian aja install aja guys install perlahan tungguan ini agak memakan waktu agak lama kalau installnya oke guys setelah install sukses kita tinggal klik klik ini aja oke sukses kita tinggal klik ini aja guys tinggal klik oke sukses ini nah dia tuh mati langkah selanjutnya kita kembali ke file nya lagi file yang hasil hasil ekstrakannya tadi habis itu kita tinggal ini guys ada beberapa bahan yang harus kita pindahin jadi ini pertama kan kita ini dulu ya dua ini ini sama ini guys kita klik kanan kita klik kanan kontrol habis itu klik kiri sama ini habis itu kita klik kontrol sama copy copy aja kita cukup copy aja habis itu kita ke file stumble guys lagi yang gak tau cara ini stumble guys nya kalian kan tadi udah saya kasih tau caranya ini guys apa ke stumble nya klik kanan habis itu ke manage habis itu ke browser lokal otomatis dia akan ke stumble nya nah kayak gini kan nah habis kayak gini kalian tadi tadi yang dua kalian copy tadi kalian masuk ke mode ya kan nah ini kan udah ada nah ini kita coba delete dulu ya ini kira-kira semua ini gak ada gitu ya ini habis itu kita paste aja kita paste atau control V nah itu paste habis itu kita balik lagi kita balik lagi ini discord guys nah yang discord ini kita control habis itu klik kiri itu kita copy lagi kita copy habis itu kita balik lagi ke yang tadi file nya tadi yang stumble habis itu kita taruh di luar aja guys nah karena ini udah ada ini tinggal paste aja nah nanti kayak gini gak apa-apa itu tinggal di centang aja jadi oke aja kayak gitu guys satu lagi nah satu lagi ini yang ini guys yang yang ini nah yang ini nah yang bot paste nya ini ini kita copy kita klik klik control habis itu klik kiri habis itu kita copy habis itu kita balik lagi ke file nya lagi nah mana tadi file yang stumble tadi hilang kan lancar nah ini ini kita ke mode klik 2 kali ya klik 2 kali nah bukan mode yang melon loader nya dependency nah kita paste disini guys nah kita klik aja ini nah ya kan ini udah kelar guys kita tinggal masuk ke game nya saja oke kita masuk ke game ini kita nanti masuk ke game nya itu agak lumayan makan waktu juga karena lagi baru pertama tapi setelah 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 sekali masuk habis itu masuknya gampang lagi ini cuma buat pertama pertama kali aja jadi agak lama kalau pertama oke guys setelah install selesai kita kan udah masuk di game nah kita kalau mau masuk stumble kita tuh harus harus punya access key nya nah access key nya ini gimana cara dapetin nya bang nah ini caranya gampang kalian harus punya discord nya dulu habis itu kalian masuk join ke grup nya milon loader nya di kit nya ya jadi nanti link nya udah taruh kita oke nah caranya gimana dapetin nya nah kita ke discord dulu kita ke discord habis itu kita ke sini guys nah ke privat ke access key nya ke access key ya kan nah nanti kita ini aja tinggal get access key ini untuk mendapatkan access key nya nah ini tulis di atas nya nih guys di ini di berapa 3 4 9 5 ya kan 9 6 mau gede hurufnya sama mau nggak masalah habis itu nanti di bawah sini ada access key nya kalian tinggal klik aja nah bang kok ini kok nggak bisa di copy bang kalau kelamaan nulisnya kalau nulis kalian tinggal ini caranya kalian tinggal ganti ke lobby lain atau room lain habis itu kalian balik lagi ke access key nya habis itu kalian klik kalian geser klik kiri sampai pojok habis itu kalian copy kalian copy cetak habis itu kalian ke tambelnya habis itu kalian paste disini habis itu kalian enter aja nah udah terpasang ya kalian tinggal setting disini ada server add terus ada ini server add itu dia buat tampilin apa itu namanya server nya mau open apa online mau normal atau privat kalau privat itu kita bisa pakai pakai set apa aja pokoknya kebuka semua itu nanti set nya bisa dipakai itu pakai ini biasanya aku kalau pengen pengen nyoba set sendiri pengen yang baru-baru tapi aku nggak punya aku pakai privat tapi kalau kalau aku udah punya di akun utama tinggal di normal aja tapi kita nggak bisa yang dapet yang kayak kalau kita nggak punya special yang nggak bisa pakai kayak gitu kayak gini kayak gini nanti akan ke hobi sendiri nah disini ada party ada message disini ada message juga message message final disini ada ini real finish space rest fill file gantung ini aku nggak pernah pakai itu ini local ini kita coba kita ini untuk love 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 jadi ok guys setelah itu kita mau kita kalau kita mau bikin block dasonly kita tinggal klik ini aja deh klik party kan habis itu kita pilih ini guys toggle toggle party kita menurut kode kodenya terserah kalau kalian pengen aku biasanya gini privat ini aja reconnect juga bisa kalau kalian pengen cuma satu ronde kalian tinggal ketik satu aja tapi kalau pengen tiga ronde kalian ketik nol aja deh nanti dia otomatis akan tiga ronde ya jadi itu kalian tinggal pencet map-map yang kalian suka aja tapi kalau dalam satu pertandingan dua map sekaligus maksudnya maknanya habis ini block dash nanti block dash lagi nah block dash yang kedua itu nanti akan ngebug ya jadi usahakan kalau pengen tiga party jangan sama ya nah ini nanti tinggal ganti satu aja guys habis itu waktu waktu 120 ini itungannya detik ya berarti kalau 120 detik itu akan cepat kelarnya cepat makanya ini ditambahin aja sesuka-suka kalian aja habis ini ininya ininya kalian klik aja bebas mau emot atau enggak bebas habis itu kalian klik toggle untuk memilih mapnya memilih mapnya terserah kalian langsung di sini di sini bisa langsung langsung kalian pilih map block dash only ya kan atau enggak ini kalian hilangin kalian pilih block dash only cepat dia nanti ini langsung ke centang sendiri guys kita coba ya oke guys untuk menghilangin ini ya kalian tinggal klik f2 saja terus ngilangin mouse nya itu f1 jadi lebih gampang untuk menghilangin untuk nambil lagi cuma tinggal ketik f1 lagi atau f2 lagi gampang kan kita gas ya nah disini kita hilangin kita otomatis hilang guys kita coba di block dash only nih kita coba di block dash only nih ini aku pakai akun kedua aku ya guys ya ini aku untuk aku bye bye oke abis itu kita akan mencoba di map ini guys bot kan ada bot bus kan ada map baru juga guys nah pas kalian kayak gini oke kita coba bot bus tnb .... wi apa ini deh kita incek kepalanya nih Miko crut nih ini aklanya dulu nah nam Haush wah 지역 mamавahmm si India saw eh aduh 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 nah gitu kayak gitu guys ya oke nah kalau kayak gini kan biasanya ngebug guys nah kalian ngebug itu kalian tinggalin aja ya ini kalian matikan aja nanti akan otomatis ke luar oke guys videonya mungkin cukup sampai disini aja kalau kurang jelasnya nanti bisa ditanyakan di komentar atau kalau aku left to win aja nanti bisa tanya-tanya disitu guys nanti linknya aku dikasih di deskripsi tapi jangan lupa guys gunakan mod ini dengan bijak jangan buat merosumat orang lain kalian buat party sama temen boleh kalian bikin kayak gitu ya soalnya kan dari development juga belum ada apa ya fitur buat main blog dash only map ini sendiri pokoknya buat training itu kan belum ada digunakan mod ini dengan bijak jangan buat ngerusuh room lain ataupun youtuber lain aja jangan buat rusuh intinya ya eh makasih teman-teman yang udah nonton videonya semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalin jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman makasih udah menonton bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you semuanya bye bye sub indo by broth3rmax